Intro What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku Jemima Dan kalau temen-temen baru disini, welcome Nice to meet you So guys, di video kali ini aku bakalan nge-share ke temen-temen semua Seperti yang kalian udah liat deh ya di judulnya Aku mau review serum retinol pertama nih di 2023 Yang udah aku cobain sendiri And I can't wait to share my review to you guys Selamat tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya Yuk yuk Nah serum yang bakalan aku review ini merupakan bisa dibilang all in one serum ya guys Atau satu serum yang bisa untuk berbagai macam permasalahan kulit Yaitu serum retinol Yes, ini adalah retinol serum dari Wardah It's Wardah Renew You Intensive Serum Dengan 1% Micro Capsule Retinol Nah kita bakalan bahas apa aja sih ingredientsnya Dan kira-kira gimana benefitnya sejauh yang aku rasakan juga secara pribadi Sebenernya aku udah mulai cobain dia tuh dari bulan Desember guys Cuman aku harus tunggu sekitar sebulanan pemakaian dulu Untuk melihat approved nggaknya nih di kulit wajah aku Udah sekitar satu bulanan dan jujur amazed banget sih sama Wardah Langsung aja aku bakalan mulai dari packagingnya dulu guys Kayaknya dari semua serumnya Wardah Packaging Wardah Renew You Intensive Serum ini yang paling aku suka Dia warnanya tuh ungu, cakep banget, lilac gitu Super pretty Dan finishnya tuh doff Terus bagian bawahnya dan bagian tutup atasnya itu mengkilap gitu Bisa memantulkan dan aduh pokoknya mewah banget Tapi at the same time still cute and pretty Terus aplikatornya liat deh Aplikator pump favorit banget aku sama serumnya Aplikatornya pump kayak gini Dan ini bukan pump biasa Tapi Wardah Renew You pakai aplikator airless pump Jadi ini tuh tidak akan menyisakan produk Liat deh dia airless pump gitu Dia akan memompa produknya itu sampai tetes terakhir Jadi nggak bakalan ada yang tersisa Biasanya kan kalau kita pakai packaging serum yang pipet Itu kalau udah mau abis agak susah ya ambil produknya Jadi cenderung nggak kosong bener-bener gitu Sedangkan airless pump packaging kayak gini Bakalan bener-bener tergunakan seluruh produknya Packagingnya 10 per 10 deh pokoknya Next aku mau review komposisi atau ingredients kandungan di dalamnya Karena packaging tuh udah bagus banget Kandungan di dalamnya juga harus bagus Bener nggak guys? Kalau kita lihat di packaging depannya ya guys Dia tertulis 1% microcapsule retinol With bakucil Tapi sebenernya itu ada banyak lagi ingredients pendukung di dalamnya Yang secara keseluruhan total tuh ada 5 ingredients yang aku suka banget Selain microcapsule retinol dan bakucilnya Dia mengandung peptide, niacinamide, dan ceramide Ingredients-ingredients ini tuh kayak all in one And all you need in just one serum Udah digambungkan semuanya di dalam Renew You Intensive Serumnya Wardah ini Super lengkap sih ya Jadi bisa mengatasi berbagai macam masalah kulit Karena merupakan powerful combination Jarang banget aku lihat serum retinol yang di dalamnya itu udah lengkap banget ya Ada peptidenya, ada cermidenya, ada niacinamidenya Yang mana kombinasi dari powerful ingredients ini bisa kasih kita multifunction benefit Selain kulit bisa terlihat lebih mudah, lebih youthful Dia membantu untuk mengontrol sebum atau minyak berlebih Nyamarin tampilan pori-pori yang besar Nyamarin garis halus dan kerutan Bikin kulit kenyal, tekstur kulit jadi lebih halus Menjaga skin barrier, bahkan bisa mencerahkan kulit juga Sehingga membantu memudarkan bekas-bekas jerawat Kombinasi dari 5 bahan, bukan cuma 1, 2, 3, tapi 5 loh guys 5 bahan yang powerful ini Terutama yang dipakai sama Wardah Renew You Serum ini Bisa dibilang the perfect combination sih Dan yang istimewanya, bahan-bahan ini tuh yang dipakai sama Wardah Contoh yang bakucyol, pakai 100% bakucyol murni Atau pure bakucyol Yang bisa ngeboost atau meningkatkan produksi kolagen Punya fungsi yang menyerupai fungsinya retinol nih Tapi dia tuh lebih gentle ke kulit Terus retinolnya, dia pakai microcapsule retinol guys Jadi istimewa ya, beda dengan retinol yang lain Bedanya apa aja? Pertama dari segi keamanannya di kulit aku nih Di kulit kita semua Kalau misalnya retinol biasa Dia itu resiko mengiritasi kulitnya tuh lebih tinggi Jadi kalau benefitnya banyak Biasanya retinolnya lebih kenceng Lebih berpotensi untuk buat kulit kayak peri atau merah-merah Karena cara kerjanya tuh kayak langsung gitu loh ke kulit Sedangkan kalau microcapsule retinol yang dipakai oleh Wardah ini Dia tuh less irritating Dia lebih tidak mengiritasi kulit Karena bahan aktif retinolnya itu kayak dibungkus di dalam kapsul Aku udah pernah jelasin juga ke teman-teman Dimana bahan aktif retinol yang dibungkus di kapsul ini ketika kita kena kulit Dia mampu untuk release-nya perlahan-lahan Ada time release technology Jadi gak akan bikin kulit tuh kaget tiba-tiba kena retinol dan langsung iritasi Sehingga akan lebih aman ya buat kulit terutama yang masih pemula untuk mencoba retinol Kerjanya tuh lebih gentle, lebih lembut, tapi tetep efektif banget Udah gitu microcapsule ini bakalan membuat atau menjaga bahan aktif retinol tuh jauh lebih stabil daripada retinol biasa Sehingga efektifitasnya tuh lebih terjaga Karena retinolnya dilindungi sama si kapsul ini dan nanti aktif ketika kita apply ke kulit Selain itu retinol yang terkandung dalam war dari New You Intensive Serum ini juga Daya kerjanya tuh lebih lama Bekerjanya lebih lama di kulit Sehingga bisa kasih kita hasil yang lebih optimal Partikel-partikel ukurannya juga lebih kecil, lebih mudah diserap oleh kulit Jadi bener-bener maknya spual buat bikin kulit tuh lebih kencang dan lebih kenyal Tampak fresh dan lebih mudah juga Udah ada baku cial kok pake retinol lagi Biasanya kan kalo kita lihat tuh serum baku cial yaudah baku cial aja Retinol yaudah retinol aja Tapi kalo war dari New You dia tuh menggabungkan retinol dan baku cial Bagus banget sih soalnya retinol sama baku cial itu dia tuh bekerja sama guys Kayak sinergis gitu Untuk memberikan hasil yang lebih maksimal ke kulit Karena baku cial ketika dikombinasikan dengan retinol Baku cial itu bisa ikut membantu nih Mempertahankan stabilitas dan keaktifan dari retinol itu sendiri dalam waktu yang lebih lama Dan baku cial punya extra benefit untuk menenangkan kulit guys Jadi kulit-kulit yang sensitif dan rentan bereaksi terhadap suatu ingredients yang aktif Itu bakalan lebih terbantu lagi dengan baku cial Karena pada dasarnya baku cial itu bisa calming ke kulit Dia akan ngebantu kulit kita lebih toleran lah terhadap bahan aktif seperti retinol Next peptidenya Aku liat sih war dari New You Intensive Serum ini hobi mendobelkan suatu manfaat ingredients ya Makanya jadi kayak dua kali lipat lebih mantul gitu benefitnya Retinol kan udah bisa menganyalkan kulit Tambah peptide lagi maka bakalan lebih kenyal lagi kulitnya Peptide yang dipakai sama Wardah juga jenis peptide matrix seal guys Yaitu jenis peptide terbaik saat ini yang ada di pasaran Dan niacinamide-nya juga 100% niacinamide murni Mampu secara efektif mencerahkan kulit dan mengontrol produksi minyak Sehingga bisa mencegah breakout juga Dan of course ceramide-nya itu bukan cuma satu Tapi ada empat tipe ceramide dalam Wardah Renewu ini Yang dikemas dalam kapsul juga guys Sehingga lebih mudah lagi diserap sama kulit Membantu memperbaiki dan menguatkan skin barrier Dan bikin kulit lembab Terus kelembapannya itu juga tahan lama Lebih istimewanya lagi selain kombinasi dari 5 ingredients hebat-hebat tadi Ada ingredients pendukungnya juga di dalam serum ini Yaitu Allantoin yang bikin kulit lebih lembut, lebih soft Panphenol dan vitamin E yang bisa sangat-sangat membantu meredakan kemerahan Makanya aku bilang ini serum tuh kayak all-in-one serum Kalo misalnya kalian tipe orang yang anti-ribet pengen semua fungsi dalam satu serum Wardah Renewu Intensive Serum ini kayaknya salah satu serum yang udah meng-cover semuanya Dari segi ingredients-nya tuh aku pribadi approve banget sih Bener-bener bukan cuma packaging-nya yang bagus Tapi ingredients di dalamnya juga Bukan cuma bagus tapi bagus banget Dan formulasinya ini tuh non-comedogenic ya guys Jadi gak akan menyumbat pori-pori Malah dia mencegah terjadinya breakout Formulasi dan pencampuran ingredients-nya tuh aku suka banget Next aku mau tunjukin ke kalian teksturnya Dia tuh teksturnya agak sedikit kental ya guys Dan ada warna seperti putih keruhnya gitu Terus pas dibawar ke kulit gak ada rasa lengketnya sama sekali Nyaman banget dan sangat-sangat cepat menyerap ya guys Dan di kulit aku, aku merasakan ada cooling sensation-nya pas di-apply Bener-bener gak terasa kayak pakai serum retinol Gak perlu khawatir, gak perlu takut sih menurut aku Dan aku tuh pakenya bener-bener gak sedikit-sedikit karena takut iritasi No, aku pakenya banyak kayak satu pump di setiap sisi wajah Di sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah malah aku sering tambah layer lagi Teksturnya bener-bener seenak itu Setelah liat ingredients-nya bahkan aku berani untuk pakai setiap malam guys Aku waktu pertama kali coba tuh langsung aku pakai malam ini, besok malam, besok malamnya lagi Dan gak ada reaksi iritasi sama sekali di kulit wajah aku Dan dia juga gak menyebabkan aku seperti perjing parah gitu No, terbukti sih di kulit wajah aku dia bekerjanya sangat-sangat gentle dan memperlihatkan hasil gitu Aku kan pakenya udah sebulanan ya guys Dan sebagai seorang yang sudah berumur di atas 20-an tahun Aku tuh concern banget sama yang namanya garis-garis halus dan kerutan Di saat aku gak rutin pakai eye cream aja itu under eye bakalan aduh berkerut banget Dan juga di area-area mata sini kalau aku senyum loh guys Dan kalian tau juga lah ya kalau aku lagi lumayan banyak hormonal acne di akhir-akhir Desember Bahkan sampai ada yang nanya di DM kak kok bisa jerawatan sih Nah waktu itu aku memang lagi sangat-sangat kacau ya hormonnya Terus ada beberapa kali aku gak double cleansing Nah ini jangan dicontoh ya guys aku juga gak akan melakukan hal yang sama kembali Karena aduh sakit banget jerawat yang timbul breakout itu Aku tetap bisa breakout guys Bukan dikernyai dengan wajah yang mulus-mulus aja dan mencoba suatu skincare langsung cocok enggak Kelut aku tetap prone to acne dan ada banyak bukan cuma 1-2 skincare yang aku cobain Dan ternyata berakhir gak cocok di kulit wajah aku Cuman aku gak share aja dong pastinya kalau aku gak approve But anyway disaat pun aku breakout waktu itu dan aku cobain rutin pake Wardah Renewu ini Dia tuh gak bikin perih sama sekali di jerawat aku Bahkan dia ikut membantu treatment di jerawat aku beserta bekasnya Dan yang paling aku notice tuh tekstur kulit sangat-sangat meningkat ya Walaupun lagi breakout kulit aku tetap kenyal dong Bener-bener membantu mencerahkan kulit Selama aku cobain dia aku gak ada pakai brightening serum guys Tapi kulit aku tuh jadi cerah, jadi kayak glowing-glowing terus Pokoknya kulit tuh jadi keliatan lebih younger looking, lebih muda Dan ikut membantu menyamarkan garis-garis halus aku juga Ini tuh serum retinol pertama yang aku approve di tahun 2023 Bahkan di kulit aku sendiri ya guys, jujur aku tuh pakai retinolnya Wardah ini Gak aku pakai sandwich method, gak aku layer dengan serum hydrating tambahan lagi Bener-bener se-gentle itu di kulit aku, tapi efeknya terlihat Cuman kalau misalnya temen-temen mau cobain juga dan memang bener-bener masih pemula ya Banget bisa tetap dicoba satu minggu sekitar dua kali dulu Dan lihat toleransi kulit kamu seperti apa Tapi aku yakin banget formulasinya itu akan terasa deh Kalau ini tuh serum retinol yang berbeda Terasa kayak pakai hydrating serum, tapi ternyata retinol Pemakaiannya tetap di malam hari aja Pagi-harinya jangan lupa menggunakan sunscreen Karena skincare apapun yang kamu pakai, pagi hari tetap harus menggunakan sunscreen So ya itu dia review aku buat si serumnya Wardah yang ini Wardah Renew You Intensive Serum Menurut aku serum ini cocok banget buat temen-temen yang mungkin anti-ribet ya Pengen banyak banget manfaat yang langsung aja di dalam satu serum Pengen pakai retinol tapi belum menemukan yang cocok Atau misalnya baru mau cobain juga dan pengen yang gentle Plus banyak banget ingredients pendukung yang bikin manfaatnya tuh kayak double-double ya Ini dia tambahan referensi dari aku Kalian bisa cobain juga Wardah Renew You Intensive Serum 1% Micro Capsule Retinol with Baku Chil Terutama yang usianya udah 20 tahunan ke atas Karena riset membuktikan bahwa dari usia segitu produksi kolagen alami kita itu sudah mulai berkurang Sampai kurang lebih 1% tuh pengurangannya setiap tahun Jadi sudah harus mulai rajin disupport So kalau bisa mulai sekarang, kenapa tunda-tunda ya kan? Linknya bakalan aku taruh di description box dan below ya guys Jadi kalau kalian mau cobain, langsung aja klik di sana And that's it guys for today's video, review produk dari aku Semoga boleh bermanfaat buat temen-temen semuanya Jangan lupa follow aku juga di Instagram ya guys At Jimmy Malivia Karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi kupakai Recomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more And thank you guys so much for watching today's video I will see you guys in my next video ya guys Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.